Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Muhammad Fahid Rashadi dari kelas 12.43 Pada persempatan kali ini saya akan melakukan praktek listrik statis yang ditugaskan oleh Pak Udin Guru Fisika di kelas 12 Mari kita mulai Pertama-tama siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan pada praktek kali ini Yaitu ada 2 buah balon, gunting, potongan-potongan kertas kecil, air keran Dan rambut orang ganteng Pertama-tama saya akan menggosokkan balon pada kepala saya selama 1 menit Pertama saya akan mendekat kepotongan kertas pada balon dan bisa terlihat hasilnya seperti ini Next Lalu pada perjuban kedua saya kembali lagi untuk menggosok kepala saya Dan saya mendekatkan 2 buah balon yang satunya yang tidak digosok Bisa dilihat hasilnya seperti ini Next Dan pada percobaan 3 menggosok kepala saya Lalu saya akan mendekatkan dengan air pancuran dari keran Sehingga dapat dilihat hasilnya seperti itu Kesimpulan pada percobaan pertama Saya menggosokkan balon kepada kepala yang menyebabkan balon menjadi atau bermuatan negatif Sehingga ketika didekatkan dengan potongan potongan kertas kecil yang merupakan barang atau objek yang bermuatan netral Maka akan terjadi gaya tarik menarik seperti disitu Seperti hasilnya seperti dapat dilihat barusan Lalu untuk percobaan kedua sama seperti yang awal Sambil saya menggosok kepala saya Sehingga menyebabkan balon bermuatan negatif Sehingga ketika didekatkan dengan balon yang bermuatan netral Akan terjadi interaksi tarik menarik Seperti hasil di percobaan sebelumnya Lanjut pada percobaan ketiga Sama saya juga menggosok kepala saya yang membuat balon bermuatan negatif Lalu saya mendekankan balon dengan keran atau air Pancuran air yang ujung-ujungnya positif atau negatif Sehingga terjadi polarisasi Dimana yang bermuatan positif Akan tarik menarik dengan balon Seperti yang dapat dilihat di percobaan barusan Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton